Saudara Kepala Kanduil DJPB Kalbar, Imik Eko Putro bersama jajaran mengunjungi kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terkait silaturahmi serta berdiskusi bagaimana penggunaan anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan. Kunjungan juga sekaligus menyampaikan kinerja anggaran di lingkup 14 Satkar Kejaksaan di Kalimantan Barat. Kepala Masyudi mengatakan, penyerapan anggaran di Kejaksaan sudah cukup bagus meski ada yang perlu ditingkatkan lagi. Masyudi menambahkan pihak Satuan Kerja Kejaksaan Sekalimantan Barat agar optimal dalam penyerapan anggaran dan operasional. Kakanwil DJPB Kalbar, Imik Eko Putro mengatakan, Kunjungan tersebut bertujuan mengawal APBN Indonesia Maju dan menyampaikan kinerja anggaran di lingkup 14 Satkar Kejaksaan Sekalbar. Tadi sudah kita diskusi bagaimana penggunaan anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan. Tadi sudah saya sampaikan dan Alhamdulillah Kejaksaan penyerapannya sudah lumayan bagus. Walaupun ada dari sisi-sisi ada yang perlu ditingkatkan penyerapannya ini masih sekitar 2 bulan ya Pak ya? Ya, masih 2 bulan supaya cepat. Kami sampaikan kepada Pak Gajati, Alhamdulillah pelaksanaan anggarannya dalam pengamatan kami on the track bagus ya. Karena ini sudah bulan Oktober, sudah 79% lebih. Nah kami sangat berharap ada optimalisasi. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan membuat pihak Kejaksaan dan Satuan Kerjanya dapat menjaga penyerapan anggaran dengan lebih optimal dan bermanfaat. Tim Liputan TV Rikalbar melaporkan.